Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Chou Seixin Grand Chaser episode ke-14 Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja, let's go Di episode kemarin itu, Bumi, kemunculan 2 alien baru, ada Lanea dan juga Ladea Dan di akhir, si Tauros ini kan lagi bertarung melawan Ladea Dan tiba-tiba, si Makoto berubah menjadi Chaser Gorbion Episode ke-14, bangkitnya, Satria Air Oke, apa yang bisa dilakuin sama Gorbion? Blast Soul Nah ini, serius, gue paling suka banget sama senjata si Gorbion Kayak berat gitu ya pedangnya, harus pake dua tangan Let's go, Unaisu Anjay Oh, what? What the hell? Oke, Tauros Anjir, langsung sobatan Siapa kau sebenarnya? Radia, Ladea Aku datang untuk menghancurkan Leviathan dari planet Impactor Anjir Death Storm Anjir, badai air Barney Wait Kabur kah? Kabur Kenapa kau menyelidiki temanmu sendiri? Kami tidak tahu apa-apa tentang kalian Bener kan? Soalnya emang gak ada pengetahuan Wait Inilah nih Gorbion kembali kebentuk manusia Aku akan menyerangnya Kok cari saja sisanya Abaikan dia Sepertinya Radia yang mengendalikan pasukannya Seharusnya dia bergabung dengan kita Aku tak setuju dia jadi temanku What the hell? Bukankah dulu kau melakukan hal yang sama? Bener Kamu mengalahkan alien bersama Tauros Oh, dia cerita sama si Tate Aku hanya ingin melindungi Leviathan Ai Oh, nama yang cewek itu Ai Itu diawasi Oh, diawasi sama si Lanea Yang cewek Nah, ini orangnya Dari Departemen Pertahanan dan Teknologi Wow, Menteri Pertahanan Coy Apa yang mau ditunjukin? Wait Hah? Ditemukan 300 tahun yang lalu Peradaban yang lebih canggih dari kita Tapi kami tidak tahu bagaimana menggunakannya Jadi kami hanya menyimpannya Melihat ini Sepertinya terbuat dari logam yang sama dengan Chosei Sin Apalagi yang mau ditunjukin? Pegunungan Andes ya Semuanya itu ditemuinya di Pegunungan Andes Ini terlihat seperti robot raksasa Bayangan raksasa Atau lebih tepatnya Gantras Oh, perawat Si Ai itu perawat Dia kerja di tempatnya si Aduh Gue lupa namanya Nah Di perusahaan yang sama Nah, ini Ai ketemu Akira Akira Densuin Waduh Diikutin dong Uh, untung si Akira sadar Anjay Diikutin terus sama si Radia Aku menemukan Grand Caesar baru Aku mencoba mengikuti Gorbion Ya ampun Wah Dia sombong banget Karena Ngerasa bisa ngalahin Dua Caesar baru Tapi dia gak tahu Kalau ada Akira Di sana Kalau saja aku jadi Grand Caesar Aku jadi juga Sekuat dia Anjay Aku lebih suka melindungimu Daripada bumi Wonjir muncul Lagi cerita-cerita Tiba-tiba muncul Eh, ini kira-kira Salah satunya Bisa berubah gak Tapi kan gak bisa Si Ai bisa berubah gak Alah Oh, tapi bisa bela diri Wonjir Woset What Hah, serangan apa itu Sah, 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 sah Oh Ternyata udah ngebangkitin Cuy si Ai Caesar Fiskes Menghancurkan Leviathan Adalah misi kami Oke Battle cewek V-Sword Wah, anjay Tapi Fiskes Senjatanya apa ya Kira-kira V-Sword ini Malah kayak Bumerang Jatuhnya Bumerang raksasa Oh Gila kena tebas Ini siapa yang mau bantuin Ryoko atau Akira nih Tapi emang Kelihatan gak berpengalaman Banget ini si Ai Oh Akira Jadi kau Alien impactor ya Onjay Bisa terbang Oh Dilemparin gitu Harusnya Rams bisa lebih mudah Tinggalahinnya Soalnya pengalaman dia Udah banyak coy Si Akira Anjay Kena tebas Kau tidak sekuat Yang kukira Iron Gale Nice Wow Let's go Wow Langsung berubah Jadi mode manusianya Gig Fighter Manget rocok-rocok Taryos aja Agak kewalahan Lawan Gig Fighter Anjir Extra banget What the heck Nice Easy peasy cuy Ditembakin doang Oke Berubah jadi Akira lagi Kaget kau siapa Si Ai Hanya sedikit kesulitan bangun Let's go Anjir Uh Bangkit Tandanya Kenapa Hanya aku satu-satunya Yang tidak bisa Apakah dia bakal Dilatih sama Ryoko Balik ke awal ya Si Lucia Kualahan Lawan si Remus doang Serahkan semuanya Padaku Hah Gak mungkin mati dong Tolong aku Masih hidup Logia Logia tidak ada hubungannya Dengan ini Siapa lagi Logia Dan si Radia ini Kayak Kelihatan benci Banget sama Logia Sebenarnya Apa tujuan mereka Dan siapa Logia Dan ya Itu dia reaction Untuk episode 14 Dari Chou Seixin Grand Cesar Di episode ini Akhirnya kita Dilihatin lagi ya Suku air yang lainnya Yaitu Cesar Piscas Dan penggunanya Adalah Wezumi Ai Pokoknya Sebutannya Ai Dia ini Bekerja sebagai perawat Di rumah sakit Yang sama dengan Akira Di episode ini Kedua Impaktor itu Bener-bener Dikalahin Radia Dia dikalahin Oleh Tarius Dan Gorbon Lalu si Lucia Dia dikalahin Sama Rem Sendirian Ya walaupun Si Lucia Awalnya Ngelawan Si Chaser Piscas dulu Tapi disitu Piscas bener-bener Kelihatan Kayak gak punya Pengalaman Bertarung banget Tinggal Sisa Satu Ksatria Suku air Lagi yang belum Bangkit Yaitu si Tate Sebenernya Bukan belum Bangkit Yang bener-bener Kosong Tapi kayak Entah kenapa Si Tate ini Gak bisa Ngegunain Kekuatannya Padahal Kekuatannya itu Ya udah Bangkit Cuman Entah kenapa Si Tate Gak bisa Makenya Dan di akhir Pada saat Si Lucia Dan Radia Berkumpul Si Lucia Ini ngomong Tolong kami Logia Nah ini Logia Siapa lagi Jangan-jangan Apakah dia Bosnya Dari Impaktor Karena ya Gak mungkin kan Impaktor Atau Impaktor Ini cuman Dua orang Doang Pasti Ya ada Atasan-atasannya Lagi Nah yang jadi Masalahnya Adalah Si Lucia Minta Tolong Sama Logia Tapi Si Radia Dia itu Kayak bilang Logia Tidak mungkin Akan membantu Kita Dan Dia kelihatan Kesel Oke jadi Kayaknya cukup Segitu aja Untuk review Episode 14 Dari Chousei Sin Grand Seza Sekali lagi Terima kasih banyak Buat yang ada Menonton Dan sampai Jumpa di Video-video Berikutnya Bye-bye Ciao